Intro Halo, jumpa lagi di video ini Selagi dalam tutorial saya, pada kesempatan ini saya ingin membagikan beberapa template dengan tema buku agenda yang sudah saya publish di channel youtube saya Dan mungkin beberapa dari teman-teman semua belum melihat beberapa template yang sudah saya upload sebelumnya Di sini saya ingin memperlihatkan beberapa template dengan tema buku agenda yang sudah saya upload Contohnya ini adalah template ke-54 di mana tampilannya adalah seperti ini Kita coba slide show Ini adalah tampilannya dan ini bisa diisi dengan nama Anda Kemudian di sini kita bisa isi dengan judul, skripsi, tesis, disertasi, atau tugas sekolah Ini logo, judulnya Anda bisa letakkan di sini dan program studi Anda bisa diletakkan di sini Tutorial bagaimana cara membuat template ini sudah saya juga berikan Dan nanti link dari template-template yang saya akan tunjukkan ini saya akan sertakan di kolom deskripsi Oke baik kita coba klik di sini Dia akan terbuka ya di sini Ibaratnya ini pengaitnya terbuka Kemudian jika kita klik kembali Dia akan terbuka seperti ini Dan kemudian di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 Seperti biasa untuk contoh ya Dan Anda nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda Kemudian jika kita klik di sini nanti ada nama Anda Yang NPM, program studi, kemudian angkatan yang bisa Anda nanti edit Kemudian di sebelah kanan ini ada namanya pemimbing utama Pemimbing pendamping, penguji 1, dan penguji 2 Jika ini digunakan untuk skripsi, tesis ya Dan jika untuk digunakan untuk disertasi Anda bisa tambahkan diganti dengan promotor di sini Kemudian jika kita menuju ke bab 1 Ini adalah tampilan seperti ini Ini bab 1-nya Dan ini nanti bisa Anda Apa? Kliknya ya Per bab di sini Kemudian isi dari bab 1 bisa Anda letakkan pada bagian sini Kemudian ini bab 2 Kita coba bab 3 Bab 4 Dan bab 5 Oke Kemudian selanjutnya Bentuk tampilan template yang berikutnya adalah template ke 48 ya Sorry 49 Ini modelnya hampir sama ya Kita coba klik di sini Hanya bentuk dan yang berbeda, sedikit berbeda Ini adalah judul Anda bisa letakkan di sini Ini logo kampus sekolah Anda Kemudian ini nama dan program study Kemudian jika kita klik di sini Ini isi dari bab 1 Jika kita klik nanti akan muncul bab 1 Dan ini adalah isi dari bab 1-nya Anda bisa letakkan di sini Kemudian Bab 2 Muncul seperti ini Ini tinjuan pustaka Landasan teori Kemudian Berikutnya adalah bab 3 Ya Oke hasilnya seperti ini Dan Anda bisa nanti Modifikasi sesuai dengan keinginan Anda Dan kemudian yang terakhir Kalau untuk proposal ini 3 bab Saya contohkan Kemudian jika kita klik Dia akan menutup seperti ini Ini adalah contoh Bentuk tema Template powerpoint Dengan tema buku agenda Yang kedua Dan yang terakhir adalah Ini yang beberapa hari yang lalu Ini saya buat Untuk tema Selamat Hari Raya Idul Fitri Yang nanti Anda bisa juga Sesuaikan dengan kebutuhan Misalnya untuk presentasi Sekripsi Tesis ataupun desertasi Ataupun tugas-tugas sekolah Anda bisa nanti modifikasi Namun untuk tutorial Cara membuatnya Memang belum saya publish ya Nanti akan segera menyusul Kita coba slide show Di sini Kita klik Oke ini adalah kombinasi dari Oke Di sini ada background Soaranya ya Saya mute dulu Ini ada gabungan dari Template yang sebelumnya Yang awal tadi Kemudian ini adalah ucapannya Ini bisa kita ganti Kemudian ini Kita bisa masukkan Keterangan di sini Kemudian jika kita klik Di sini Oke tampilannya seperti ini Ini adalah Ucapan mohon maaf Lahir dan batin Yang jika kita klik Nanti seperti ini Dan ini bisa ganti Dengan bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 dan bab 5 Bisa Anda sesuaikan Kemudian ini foto Yang Anda bisa ganti Dan nanti jika Misalnya ada hari raya Hari raya khusus Misalnya untuk Idul Adha Juga bisa Anda Nanti modifikasi Menggunakan template ini Kemudian di halaman berikutnya Ini kurang lebih sama Saya mengganti Isi dari Konten yang di sini Kemudian yang berikutnya Ini adalah informasi Tentang channel youtube Dan website 1001tutorial.com Yang Anda bisa akses Yang berisi tentang Berbagai macam tutorial Yang berkaitan dengan Pembelajaran Dan hal-hal yang lain Yang Anda bisa akses Di sini Kemudian yang terakhir Adalah menutup seperti ini Kita klik Hasilnya seperti ini Baik Untuk Bagi Anda yang tertarik Untuk Template-template ini Silahkan Anda akses Link yang ada di deskripsi Dan ini gratis Untuk para subscriber Dan kita akan selalu update Tutorial-tutorial Selanjutnya Yang berkaitan dengan Template-template pro point Yang kreatif dan menarik Yang bisa bermanfaat Bagi Anda Baik Silahkan Klik tombol like Jika Anda menyukai video ini Dan Jangan lupa untuk subscribe Dan juga share Ke rekan-rekan lain Yang membutuhkan desain template Untuk presentasi mereka Sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax